Memasuki Hari Raya Idul Fitri, Chief Strategic Officer Karmelus Susilo melalui General Affairs Bina Nusantara memberikan sejumlah bingkisan paket sembako kepada seluruh tenaga outsourcing. Paket sembako ini juga menjadi bentuk apresiasi untuk kinerja yang maksimal selama bulan Ramadan. Pembagian sembako ini diantaranya juga berasal dari pengumpulan dana secara kolektif oleh seluruh karyawan Binus Ad Bekasi. Direktur Kampus Binus Ad Bekasi, Gatot Suprianto, mengungkapkan rasa sukacitanya kepada seluruh karyawan Binus Ad Bekasi yang telah berpartisipasi untuk berbagi kebahagiaan kepada tenaga outsource. Ini kita syukuri sama-sama, semoga berkah bagi semua dari teman-teman pulang. Sampaikan salam untuk keluarga dari teman-teman semua di Binus Ad Bekasi, tadi juga ada kelompok doa juga yang juga memberikan. Semoga menjadi berkah, rahmat, dan lagi-lagi titip doanya untuk kita semua yang di yayasan, Pak Rektor, Pak Warit Wakil Rektor, Dekan, para dosen, dan semua yang ada di Binus selalu sehat, diberi kekuatan, kemudahan supaya kampus kita makin jaya, makin bagus, kita makin banyak diberikan kemudahan dan keberkahan, supaya mahasiswanya bisa belajar dengan baik dan kita bisa membantu membuat Indonesia lebih baik. Pembagian sembako ini juga menjadi motivasi seluruh karyawan Binus University dalam meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama.